Nama saya Karolin dari Kasapan, saya belum mau menjelaskan materi tentang tip monasti. Tip monasti adalah gerak kata dari tumbuhan karena adanya rangtangan berupa sembuhan, di mana arah gerakan tumbuhan tidak tergantung dari arah dalungnya rangsangan. Dari arah mana pun kita menyentuh daunnya, tumbuhan kecil lalu akan tetap mengatuk ke arah yang sama, seperti tumbuhan yang sedang layu. Contoh tip monasti itu tumbuhan kecil lalu. Kenapa bisa terjadi tip monasti di dalam kecil lalu? Karena adanya perubahan tumbuhan pada tumbuhan, di mana tekanan inilah yang menentukan tumbuhan tidak petegak dari kampung. Rangsangan berupa sembuhan menyebabkan aliran air dalam sel tumbuhan menjauh dari daerah yang terkena sembuhan, sehingga tekanan tumbuh pada bagian tumbuhan tersebut yang berfungsi mendorong membran sel terhadapi di sel mengecil, sehingga berakibat tulang daun cabang dan batang tumbuhan seperti putrim malu menjadi layu atau mengatuk. Setelah beberapa waktu tekanan tumbuh akan kembali normal, sehingga bagian-bagian tumbuhan seperti tulang daun dan cabang batang tergantung kembali. Contohnya sudah malu, kalau misalnya putrim malu disentuh oleh benda atau tangan kita, itu bakal layu. Kayak layu itu seperti, ya seperti layu itu. Nanti lama-kelamaan bakal normal seperti biasa lagi. Berapa menit mungkin. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Sekian penjelasin dari saya, Karolin. Terima kasih. Terima kasih.